Film dimulai dengan sekelompok penembak JITU yang tengah melancarkan aksinya. Mereka menargetkan seorang anggota pasukan Taliban dari kejauhan. Salah satu anggota tim, Ryan Sanders bersama dengan rekannya, Travis, Tank, dan Hickey, merupakan penembak JITU yang berbasis di Quebec, Kanada Timur. Mereka melakukan penembakan dengan cermat, memperhitungkan jarak, kecepatan angin, dan pastikan target mereka membawa selongsong peluru. Travis dengan cepat mengeksekusi tembakannya dan mendaratkan tembakan fatal di dada targetnya. Setelah memastikan bahwa target telah tumbang, Ryan segera melaporkannya ke markas mereka dan meminta evakuasi. Kapten Jennifer, seorang perwira wanita, merespon panggilan mereka, memberitahu bahwa kendaraan akan tiba dalam waktu 10 menit. Saat mereka mendekati lokasi penjemputan, tim dibagi menjadi dua. Ketika Ryan dan Travis mencapai area bawah, mereka menemukan beberapa tambalan di tengah jalan yang tampak mencurigakan. Dengan perasaan waspada, mereka merasa itu adalah potensi ancaman serius. Dengan hanya empat menit sebelum kedatangan tim penjemput, Ryan memberi sinyal kepada mereka untuk berhenti dan menunggu aba-aba selanjutnya. Sementara itu, Hicky diperintahkan untuk menembak salah satu tambalan tersebut. Sayangnya, tembakan pertama dan kedua tidak menghasilkan efek apa-apa. Namun, ketika menggunakan peluru kaliber besar, ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi. Ryan beruntung mampu menjaga ketenangan dan cepat merespon dengan menargetkan musuh yang sedang mengincarnya. Namun, kejutan segera berubah menjadi kekacauan ketika puluhan anggota Taliban tiba-tiba muncul dari persembunyian mereka. Kehadiran musuh ini membuat mereka berusaha bertahan dengan segenap tenaga mereka dan menghubungi tim penjemputan untuk meminta mereka memutar balik karena situasinya semakin berbahaya. Baku tembak berkecamuk memaksa mereka mencari tempat perlindungan. Saat mereka melihat sebuah desa, mereka segera meluncur ke sana, meskipun ada tembok besar yang menghalangi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Beruntung, ledakan dari roket RPG berhasil merusak tembok tersebut, memberikan mereka akses ke desa yang menjadi tempat berlindung potensial. Mereka mencari tempat pelindungan dan kemudian menerima tawaran seorang tetua suku untuk berlindung di rumahnya. Akan tetapi mereka merasa curiga dengan tetua itu karena matanya memiliki iris yang berbeda, menciptakan ketegangan diantara Ryan dan rekan-rekannya. Meskipun skeptis, mereka setuju untuk memasuki rumah tetua tersebut karena pasukan Taliban telah mengelilingi mereka. Ketika berada di dalam rumah, mereka kaget saat melihat tetua tersebut tidak berusaha menyembunyikan dua cucunya. Meskipun situasi pertempuran masih berlangsung. Kemudian dengan sangat tenang, tetua itu pergi untuk berhadapan dengan pasukan Taliban tanpa membawa senjata. Mereka terkejut saat pasukan Taliban tiba-tiba pergi, meninggalkan mereka dalam keadaan yang aman. Ryan dan rekannya merasa lega dan berterima kasih kepada tetua tersebut. Meskipun masih bingung tentang siapa sebenarnya tetua ini. Di satu sisi, seorang jeneral bersama stafnya bertemu dengan Basir Daud Khan, yang akrab di Sapa BDK, dan anaknya yang bernama Hamid. Mereka adalah tokoh berpengaruh dari Afganistan yang memiliki pasukan lokal yang kuat. Maksud jeneral dalam pertemuan ini adalah meminta bantuan dari BDK untuk mengamankan jalur hina, agar pasukannya terhindar dari ancaman Taliban. Namun, BDK dan Hamid nampaknya berkomunikasi dengan isyarat dan berperilaku setuju, sementara sebenarnya mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami rencana yang akan dijalankan. Singkat cerita, ketika Ryan tiba di markas, ia bertemu dengan Jennifer, yang ternyata memiliki hubungan khusus dengannya yang dirahasiakan agar tidak merusak karir mereka. Namun, percakapan mereka terhenti ketika seseorang bernama Pete memperkenalkan diri dan mengajak Ryan berbicara. Pete kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pejabat intelijen berpengaruh dalam militer. Ia tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang tokoh desa yang sebelumnya membantu Ryan. Pete memahami bahwa tindakan membantu tamu bahkan jika tamu tersebut adalah musuh adalah bagian dari kode etik di desa tersebut. Karena itu, mereka dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh penduduk desa. Pete juga mengajak Ryan untuk bersama-sama pergi ke desa tersebut besok hari. Pete bersama dengan pasukan Angkatan Darat Kanada yang berkolaborasi dengan pasukan Afganistan, serta seorang penerjemah bernama Walid, segera mendatangi para tetua desa untuk mencari tahu keberadaan seseorang yang mereka cari. Namun, usaha pencarian mereka tidak sesuai yang diharapkan karena ternyata orang yang mereka cari, yaitu sang tetua berada di wilayah Kandahar. Pete juga mendapatkan informasi bahwa sang tetua adalah mantan pejuang yang berjuang untuk Afganistan selama perang melawan Soviet. Nama dia adalah Malik, dan ia dikenal sebagai si hantu karena kemampuannya menghilang setiap kali terluka. Kemudian, Pete bertemu dengan rekannya bernama Haji, seorang informan setempat di Kandahar yang memiliki pengetahuan tentang aktivitas si hantu Malik. Pete meminta bantuan dari Haji untuk membantu mereka dalam menemui Malik karena ia yakin bahwa dengan bekerjasama dengan Malik, mereka dapat memiliki sekutu yang kuat dalam misi mereka. Malam pun tiba, dan Ryan bertemu dengan rekan-rekannya. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah ditugaskan untuk membantu tim Intel di Kandahar selama satu hari. Selain itu, Ryan juga menyampaikan berita buruk bahwa dua anggota dari divisi 10 tertangkap oleh Taliban dan akan menghadapi perlakuan yang sangat kejam. Hal ini membuat Iki sangat marah. Keesokan pagi, Ryan memulai misi penyusupan dengan menargetkan dua anggota Taliban. Setelah situasi terkendali, mereka bergabung dengan konvoy dan memasuki wilayah Kandahar setelah menurunkan Haji. Pete kemudian memisahkan diri dari konvoy dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di rumah si hantu Malik. Ia menjelaskan maksud kedatangannya dan mencoba memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih karena bantuan yang diberikan Malik beberapa hari yang lalu. Namun, Malik menolak tawaran tersebut dengan menyatakan bahwa hanya orang bodoh yang menerima hadiah tanpa mengetahui nilai sebenarnya. Meskipun mengecewakan, Pete dan Ryan memutuskan untuk pergi. Mereka tetap bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya mengapa si hantu Malik muncul kembali setelah bertahun-tahun terlibat dalam perang. Namun, tanpa diduga. Hanya beberapa detik berlalu, mereka terdiam karena radiasi yang terlalu dekat. Dan di markas, gempar saat mengetahui bahwa serangan fatal dengan bom telah menyebabkan banyak warga sipil tewas. Namun, situasi mereka semakin genting karena hanya ada tiga orang dan pertempuran bersenjata pun pecah. Selain itu, mobil mereka rusak dan tak berfungsi. Akibatnya, mereka meledakkan mobil tersebut dan mendapatkan perintah untuk segera meninggalkan kota menuju kem terdekat. Setelah itu, mereka mengikuti perintah dengan bergerak perlahan dan sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Ryan memimpin aksi karena pit dengan latar belakang intelijen dianggap kurang dapat diandalkan dalam situasi ini. Puluhan anggota Taliban tiba-tiba muncul dari atap bangunan dan menyerang dengan tembakan sembrono. Namun, Ryan bergerak lebih cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan pengalaman menguasai berbagai medan Ia mampu menumbangkan satu persatu anggota Taliban hanya dengan satu tembakan Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari situasi yang sangat berbahaya Haji muncul dengan sebuah mobil dan menyelamatkan mereka Beberapa hari setelah insiden itu, Pete melakukan investigasi tambahan Dan mengungkapkan bahwa BDK telah mengambil alis sebagian tanah di wilayah Kandahar Dia menanam tanaman opium dan memaksa para petani sewa lahan kepada mereka Namun baru-baru ini terungkap bahwa ladang opiumnya rusak akibat tindakan pasukan keamanan internasional Meskipun BDK mengetahui situasi tersebut Ia tetap mendorong para petani yang telah kehilangan segalanya untuk membayar sewa Salah satu dari petani ini adalah Abdul, anak dari si hantu Selain itu, terungkap bahwa BDK memiliki kaitan masa lalu dengan si hantu Dimana dia adalah muridnya saat mereka berjuang melawan Soviet Semakin jelas bahwa kemunculan si hantu tidak terjadi begitu saja Melainkan karena keluarganya menghadapi ancaman Pete meminta Ryan untuk menyelidiki keadaan desa dimana masalah ini terjadi Dan Ryan setuju Dia harus menggerakkan tim penembak G2 terbaiknya yang sudah bersiap di perbukitan Karena misi ini berisiko tinggi, mereka harus bersiap untuk bergerak pada malam itu juga Pagi berikutnya, mereka sudah berada di posisi dengan pandangan terhadap desa tempat si hantu berada Si hantu akhirnya muncul dari rumah dan pergi meninggalkan anaknya Namun dalam sekejap, Travis memberikan laporan tentang tiga mobil yang membawa BDK Putranya dan empat anggota Taliban Kesalahan informasi ini membuat Ryan semakin bingung Mengingat pengetahuannya bahwa BDK seharusnya bekerja sama dengan pihak Kanada Namun ternyata BDK adalah agen ganda yang juga terlibat dengan Taliban Kemudian pasukan Taliban memasuki desa dan keluar membawa dua cucu si hantu secara paksa Travis bersiap untuk menembak Menganggap tindakan ini membahayakan warga sipil Namun dengan tiba-tiba Pete mengambil alih komando dan melarang penembakan Karena BDK tidak membawa senjata yang dianggap mengancam Ini memicu konflik argumen dengan Travis tetap bersikeras untuk menembak Sementara suasana di markas semakin memanas karena Ryan merasa mulai jengah Dengan semua tindakan Pete yang semakin terasa tak masuk akal Perdebatan mereka terus berlanjut dengan Ryan semakin marah dan siap meledak Sementara Abdul hanya bisa merasa tunduk dan tanpa daya ketika anak-anaknya dibawa pergi Mungkin untuk selamanya Ketika BDK berhasil lolos kekesalan Ryan semakin memuncak Jennifer meskipun merasa frustasi tidak bisa banyak berbuat karena operasi ini dipimpin oleh tim Intel Pete menjelaskan bahwa mereka tidak boleh terlibat terlalu jauh Karena semuanya diatur oleh peraturan militer yang melarang campur tangan dalam pengambilan tindakan dalam kondisi seperti ini Meskipun Pete menyadari bahwa anak-anak kecil bisa menghadapi nasib yang tragis termasuk penjualan dan perlakuan mengerikan Hal itu berada di luar kendali mereka Selain itu situasinya semakin rumit karena BDK berada di bawah naungan CIA Haji menjelaskan tentang konsep badal dalam kepercayaannya yang berarti balas dendam Dimana si hantu pasti akan melakukan tindakan yang merugikan sebagai pembalasan karena cucunya diculik Mereka menyadari dengan jelas bahwa BDK harus dihadapi Tetapi mereka tidak dapat melakukannya sendiri karena yang paling tepat untuk mengatasinya adalah si hantu sendiri Oleh karena itu rencana mereka adalah untuk mengundang keduanya ke lokasi yang sama Jika keduanya hadir bersama-sama dalam upacara di jalur hina Kemungkinan permasalahan mereka akan berkaitan dengan politik Namun jika mereka bertemu di rumah perlindungan Maka masalah tersebut dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak bisa diintervensi Oleh karena itu Pete menugaskan pasukan Ryan untuk menjaga keamanan di kedua jalur Kemudian di malam hari adegan menunjukkan saat Hamid anaknya BDK ditangkap dan ditarik paksa ke suatu tempat Orang di balik rencana ini menunjukkan tatapan yang sangat menakutkan yang sudah pasti adalah si hantu Di tempat lain BDK baru menerima laporan bahwa anaknya Hamid telah ditangkap Sementara itu Jennifer mendatangi Ryan dan mengungkapkan bahwa dia hamil anak mereka Ryan merasa sangat bahagia meskipun Jennifer bingung tentang masa depan karir mereka Keesokan harinya Pete bertemu dengan si hantu di rumah perlindungan Tempat tersebut segera dilengkapi dengan pos pengamatan yang sangat jelas untuk mengindikasikan kedua lokasi Karena operasi ini cukup rumit, Ryan turun langsung untuk memimpinnya Sementara itu dalam percakapan antara Pete dan si hantu Mereka membahas tentang sang jeneral yang ingin membantunya dengan memberikan uang sebesar 5 ribu dolar Pete juga mengundang si hantu untuk hadir dalam upacara peresmian di jalur hina Pada hari pelaksanaan operasi, Ryan dan timnya melaporkan bahwa mereka telah mencapai lokasi dengan pandangan yang jelas dan aman Tak lama setelah itu, iring-iringan mobil sang jeneral tiba di jalur hina Dan mereka segera memasang papan yang menendakan resmi dibukanya jalur tersebut Namun seperti yang diperkirakan, konvoy mobil putih yang diduga membawa BDK tidak menghadiri upacara Melainkan berbelok ke rumah perlindungan Setelah mengetahui hal ini, Pete segera menghubungi Intel untuk memantau pergerakan BDK di wilayah mereka Tidak lama kemudian, mereka berhasil melacak tiga sinyal Salah satunya adalah BDK yang sedang berbicara Walid dengan cepat menerjemahkan percakapan tersebut Ketika si hantu muncul seorang diri dari rumah perlindungan Hal ini menjadi kejutan besar karena seharusnya dia datang dengan pasukannya Ketika keduanya bertemu si hantu menuduh BDK Mantan muridnya itu melakukan penghinaan terhadap kehormatan keluarganya Namun BDK membicarakan utang sejumlah 5.000 dolar yang belum dibayarkan oleh Abdul, anak si hantu Uang itu dilemparkan begitu saja dan dia ingin cucunya yang telah diambil BDK bertanya tentang keberadaan Hamid, anaknya, dan meminta agar putranya dikembalikan Namun si hantu justru melemparkan kepala putranya yang sudah copot Situasinya semakin tegang saat BDK mengancam si hantu dengan pistolnya Ryan dan rekan-rekannya melihat ini sebagai ancaman terhadap warga sipil Dan bersiap-siap menembak Tetapi Pete melarangnya karena inilah cara badal bekerja Si hantu tampaknya sudah tidak punya alasan untuk hidup lagi Dan hanya ingin membalas dendam atas cucunya yang dianggap hilang selamanya Namun Ryan tidak tahu ini dan merasa tidak perlu persetujuan siapapun Akibatnya ia melepaskan tembakan yang mengenai leher BDK Hingga harus berakhir seperti Hamid putranya Pasukan BDK segera bubar dan menghubungi jeneral untuk mengakhiri upacara Namun Pete tetap berkeras bahwa tindakan ini adalah kesalahan besar Jennifer kemudian mengambil tindakan dengan menghentikan perintah tersebut Karena dia memiliki wewenang atas situasi ini Mereka melakukan perjalanan menuju tempat tinggal si hantu Tetapi heran mengapa dia terlihat biasa saja Meskipun baru saja diselamatkan Hingga tiba-tiba Travis terkena tembakan di wajah mengubahnya menjadi sosok yang tak terkenali Keadaan segera kacau ketika pasukan Taliban tiba dan menyerang mereka dengan tembakan Mereka berusaha menyeret Travis sambil mencari tempat berlindung Tetapi kehilangan satu anggota tentu akan sangat berdampak Ryan memberikan senjata milik Travis kepada si hantu Meskipun jemputan helikopter baru tiba dalam 30 menit Posisi mereka sangat terhimpit karena selain harus terus bertahan Mereka juga bersikeras tidak akan meninggalkan Travis sendirian Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jump jumpa Sampai jumpa Pertempuran terus berlanjut hingga tubuh si hantu terluka oleh beberapa tembakan peluru Dan ketika mereka hampir masuk ke dalam gubuk, tank tanpa sengaja menginjak ranjau mengakibatkan kedua kakinya terluka parah Walaupun begitu mereka berusaha merangkak masuk dan berhasil berlindung di dalam gubuk Sayangnya hanya mereka yang selamat dengan luka tembakan sementara tank tewas ditembak di seluruh tubuhnya Meskipun berhasil masuk ke dalam gubuk, keadaan tetap sulit karena pasukan Taliban telah mengepung mereka Di markas, Jennifer memberitahu bahwa bantuan akan tiba dalam 15 menit Tetapi Hiki lebih memilih kematian daripada ditangkap dan disiksa Menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, Ryan memerintahkan serangan artileri ke lokasi mereka untuk menghancurkan pasukan pemberontak Jennifer menolaknya karena posisinya terlalu dekat dan akan membahayakan mereka juga Mereka terus berdebat hingga perintah untuk serangan artileri diberikan dan persiapan dilakukan Sebelum serangan dimulai, Ryan memberitahu si hantu bahwa dia akan menjadi seorang ayah Yang mencerminkan beban emosional yang berat yang harus dia hadapi Dalam 9 detik terakhir, Ryan meminta maaf kepada Jennifer sebelum ledakan besar menghancurkan gubuk itu hingga tidak ada yang tersisa Beberapa hari kemudian, pasukan Kanada berhasil menemukan anak-anak Afganistan Dan mengembalikan mereka ke keluarga mereka Adegan penutup film adalah upacara pemakaman resmi untuk para penembak Jitu yang gugur Terima kasih telah menonton sampai akhir Mimin dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Dan sampai jumpa di ulasan film lainnya hanya di 99% Movie